Hai guys, welcome back to my channel Sesuai janjiku, kali ini aku akan membahas tentang perjanjian peranikah atau bahasa inggrisnya disebut prenuptial agreement dan juga aku bahas tentang postnuptial agreement jadi apa itu prenuptial agreement oke, sebelum aku mulai aku kasih tau dulu bahwa video ini aku buat berdasarkan pengalaman pribadi dan untuk info yang lebih akuratnya kalian hubungi lembaga yang terkait jadi video ini aku intinya hanya share pengalamanku aja oke, kita mulai sekarang prenuptial agreement yaitu perjanjian yang dibuat sebelum melangsungkan pernikahan dan postnuptial agreement yaitu perjanjian yang dibuat setelah berlangsungnya pernikahan atau setelah terjadi pernikahan dan apa itu fungsi dari postnuptial agreement prenuptial agreement yaitu sama memisahkan harta campur dalam perkawinan sehingga orang-orang yang menikah dengan warga negara asing bisa tetap membeli properti dengan status hak milik atau hak guna bangunan serta yang membeli apartemen yang berdiri di atas bangunan susun dia bisa memiliki hak milik atau hak guna bangunan sehingga pemerintah sehingga tidak jatuh ke tangan pemerintah postnuptial agreement atau prenuptial juga fungsinya itu banyak sekali ya terutama juga bagi yang orang-orang yang pembisnis punya bisnis tinggi gitu dan dia sering memerlukan sundikan dana bisa pinjam dari bank atau kreditur yang lainnya itu sangat melindungi untuk pasangan kalian misalkan istri itu meminjam uang dari bank untuk bisnisnya dan suatu saat nanti itu pilot atau bangkrut amit-amit ya itu yang yang kena yang harus membayar pinjaman itu ya si istri bukan si suami seperti itu dan untuk isinya itu setiap pasangan itu beda-beda ya jadi sebelum kalian bikin prenuptial agreement atau postnuptial agreement kalian kompromi dulu ke pasangan kalian duduk berdua obrolin apa yang isinya yang mau dibikin dan nanti di hadapan lawyer atau notaris kalian sampaikan isinya itu apa aja disitu dan kalau yang masih belum paham maksudnya mau pikir isinya apa ya isinya apa ya dan kalian bisa minta apa sih contoh atau draftnya ke notaris atau ke lawyer jadi mereka akan kasih kamu contohnya dan disitu kalian bisa baca dan setidaknya kasih pandangan ke kalian inti dari isi perjanjian itu seperti apa dan disini aku ada postnuptial agreement ya kenapa bikin postnuptial agreement karena waktu aku nikah itu waktunya udah mepet jadi aku gak ada waktu untuk bikin prenupial agreement tapi gak apa-apa sih ini fungsinya sama prenupial agreement dan prenupial agreement itu fungsinya sama dan sama-sama sah dan ini aku bikinnya itu di luar negeri di Singapura jadi ini bahasa Inggris ya ini masih bahasa Inggris jadi kalau didaktarkan di calon sipil ini harus ditransit ke dalam bahasa Indonesia dulu dan ini ada story aku sedikit cerita waktu itu aku punya ini postnuptial dan aku tuh bingung ini sebenarnya udah udah sah belum secara hukum karena ada yang bilang katanya udah sah ini kalau udah bikin di hadapan lawyer ini udah sah udah diakui secara hukumnya itu udah sah jadi ya aku kan orangnya gimana ya suka suka takut-takut gitu jadi dan masih gimana ya cari 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 info info yang banyak ini gimana sih gimana gitu lah dan waktu itu aku pergi ke KBRI Singapura aku konsultasi aku tanya pak ini saya punya perjanjian setelah nikah dan nanti suatu saat nanti kalau aku ingin beli property di Indonesia apakah ini fungsinya sama seperti yang bikin di Indonesia dan bapaknya itu bilang di sana dia gak ada membicarakan tentang postnuptial agreement atau prenupcial agreement jadi bapak itu nyuruh saya datang ke catatan sipil dan di catatan sipil aku kasih lihat yang asli dan yang transitnya karena mereka meminta yang berbahasa Indonesia dan dari catatan sipil mereka mengeluarkan surat keterangan ini dia surat keterangan aku bacain ya pokoknya itu surat keterangan pelaporan perjanjian perkawinan nomor sekian berdasarkan sertifikat of marriage yang dikeluarkan oleh pemerintah republik singapura nomor blablabla tanggal sekian petikan buku pernikahan kedutaan besar republik indonesia singapura tahun 2017 nomor sekian 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 tanggal sekian sekian dilaporkan akte perjanjian perkawinan tanggal sekian dibuat dihadapan notaris nama notarisnya ini yang berkedudukan di singapura sebagai lampiran dalam akte perkawinan dan surat keterangan pelaporan perkawinan yang diterbitkan oleh negara singapura jadi untuk kalian yang menikahnya di singapura terus buat perjanjian nikahnya di singapura jadi kalian nanti akan mendapatkan surat keterangan seperti ini dan untuk yang menikahnya di Indonesia mereka akan kasih catatan pinggir di akte buku buku nikah buku nikah ya namanya akte nikah gitu lah nanti disitu ada catatannya disitu jadi bedanya ya itu kok dapatnya ini ya jadi itu dia guys post-napsial atau penapsian agreement itu fungsinya banyak sekali dan bagi kalian yang gak mau bikin itu is your choice pilihan kalian jadi setiap orang itu punya pilihan masing-masing ada yang mau bikin ada yang enggak itu terserah ya dan aku saranin kalau buat yang orang Indonesia yang maksudnya yang menikah sama-sama dengan orang Indonesia itu yang tidak memiliki harta yang berlimpah gitu yang gak banyak itu gak perlu sih kalau menurut aku ya gak perlu perjanjian nikah seperti itu kecuali kalau memang masing-masing itu memiliki harta yang banyak jadi nanti suatu saat nanti pas waktu celai itu gak ada yang namanya perebutan harta gonogini seperti itu dan untuk yang menikah di untuk yang menikah dengan warga negara asing dan suatu saat nanti udah gak mau jadi warga negara Indonesia mau meletap di negara suami atau negara istri dan atau pindah ke warga negaraan gitu itu juga gak perlu juga sih karena perjanjian nikah seperti ini itu hanya perlu di Indonesia jadi kalau kalian tinggal di Indonesia terus memiliki suami istri warga negara asing jadi itu perlu banget adanya post-nuptial agreement atau prenupcial agreement jadi kalau yang keduanya sama-sama udah menjadi warga negara asing jadi gak perlu juga yang namanya ada prenupcial agreement atau post-nuptial agreement seperti itu banyak sekali yang menganggap bahwa perjanjian nikah atau post-nuptial agreement atau prenupcial agreement itu gak penting jadi masih banyak yang pro dan banyak yang kontra tapi bagi aku sendiri itu penting banget karena suatu saat kalau mau beli property di Indonesia gitu jadi bisa milik hak milik ya oke guys itu tadi penjelasannya tentang prenupcial agreement dan post-nuptial agreement semoga bermanfaat untuk kalian dan terima kasih yang udah subscribe channel aku yang udah like udah share video aku thank you so much and see you on my next video bye bye bye